Intro Tim reserse unit jatan ras Polres Simalungun di bawah pimpinan kasat res krim AKP Poltak Simbolon bersama kanit jatan ras Ibtu Henki B. Sibarani berhasil meringkus 4 pelaku kejatan spesialis penumpang angkutan umum. Seorang diantaranya terpaksa dilumpuhkan dengan tembakan senjata api. Tersangka terpaksa ditembak karena saat ditangkap tersangka malah melakukan perlawan. Keempat pelaku kriminal itu melakukan kejahatannya di jalan lintas Sumatra dan korbannya adalah para penumpang angkutan umum dan mencuri barang-barang berharga milik korban. Inisial para pelaku penjurian spesialis penumpang angkutan umum itu adalah LS, RS, DL, dan JT. Wakapol Res Simalungun Kompol Zulkarnain Pane dalam keterangan persnya mengatakan keempat tersangka yang berstatus residivis itu sudah berulang kali melakukan aksi kejahatan. Pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 23.30 WIB di jalan lintas Sumatra kawasan Pondok Buluh Kecamatan Dolok Pandribuan, Kabupaten Simalungun. Tepatnya di dalam sebuah mobil penumpang umum yang datang dari Medan menuju Dolok Sanggul. Kemudian aksi serupa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 11.40 WIB di jalan lintas Sumatra kilometer 20 Nagori Dolok Pardamean, Kecamatan Dolok Pandribusan. Para korban antara lain seorang guru PNS bernama S.N. Manulang, penduduk Dolok Sanggul, dan seorang perempuan berusia 38 tahun berinisial RM, penduduk Kota Medan. Modus operandi kejahatan keempat penjuris spesialis penumpang angkutan umum ini mereka terlebih dahulu merental mobil, kemudian mengatur siasat kejahatannya. Di Pondok Buluh tersangka JT diturunkan, kemudian JT menyetop mobil penumpang yang melintas dengan pura-pura jadi penumpang yang ingin menuju ke Toba. Saat JT negos dengan sopir, tersangka LS masuk ke mobil dan pura-pura menyuruh korbannya geser duduknya. Saat itulah aksi pencurian dilakukan terhadap para korbannya. Setelah berhasil mencuri barang korban, LS memberi kode kepada JT dan tersangka pun turun di satu tempat kemudian melarikan diri bersama kawanannya menggunakan mobil rentalan tersebut. Wakap Polres kepada warga masyarakat berpesan agar saat berpergian tidak membawa barang-barang dan perhiasan berharga. Karena hal itu akan memancing terjadinya kejahatan. Pada saat di pertengahan jalan, satu orang menyetop kenderaan penumpang ini. Dengan alasan, dengan perkataan, Toba-toba-toba-toba, di setoplah kenderaan umum ini. Pada saat naik, maksud tujuan mereka ini untuk memecahkan konsentrasi pengemudi. Jadi dengan mengatakan mau ketoba-ketoba, jadi naiklah si pelaku penumpang ini. Dengan naiknya penumpang ini, yang sudah di dalam, rekannya yang tiga ini, salah satunya itu ya namanya LS, LS alias K, Pura-pura menggeser penumpang yang ada sasarannya. Dengan cara jengket ditaruh di tangan kiri dengan membawa koper besar. Pada saat naik penumpang yang satu ini, dia mengatakan pada sasaran tersebut, Pada saat itulah tangan kirinya beraksi ke sasaran penumpang. Setelah ini sasaran dapat, dia mengkode kepada kawannya, alias namanya JT. Dengan lo dapat sasaran, JT, dikasih kode, baru mereka turun. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.